Intro Senator Amerika Serikat takut jaringan internet global dimata-matai oleh Cina dan Rusia. Pasalnya, Cina dan Rusia dinilai punya akses ke infrastruktur kabel laut global. Saat ini ada sekitar 400 jalur kabel dasar laut yang mengantarkan sekitar 95% trafik data dunia. Posisi semua jalur kabel dasar laut tersebut dibuka kepada publik untuk menghindari potensi kerusakan akibat kecelakaan. Reuters melaporkan bahwa 8 orang senator AS mendesak Presiden Joe Biden untuk melakukan kajian atas keamanan jaringan global di dasar laut tersebut. Komisi Komunikasi Federal atau FCC Geoffrey Stark pada 2020 pernah mengatakan bahwa badan yang ia pimpin harus memastikan bahwa negara musuh atau pihak tak bersahabat tidak bisa mengganggu, memblokir, atau mencegat komunikasi. Para senator yang mengirim surat ke Biden menyatakan memastikan keamanan trafik internet harus menjadi prioritas nasional. Mereka juga mengajukan beberapa pertanyaan ke Biden. Salah satunya adalah berapa besar armada kapal berbendera AS yang dibutuhkan untuk memastikan kemampuan armada domestik untuk memperbaiki jaringan kabel di seluruh dunia. Kemudian, mereka ingin tahu apakah pemerintah Biden mendorong negara lain untuk menggunakan produsen kabel dasar laut yang bisa dipercaya. Reuters tahun lalu melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS dan Mitraia berusaha mencegah Cina meraih kontrak pembangunan kabel dasar laut di lokasi tempat AS punya kepentingan strategis. Agensi pemerintah lain juga mencegah sambungan kabel langsung dari AS ke Cina atau Hong Kong. Sejak 2020, AS juga berperan dalam membatalkan upaya menyambungkan 4 jaringan kabel langsung antara AS dan Hong Kong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!